Berbagai fenomena yang terjadi di tengah masyarakat saat ini banyak memunculkan persoalan di berbagai sisi kehidupan. Bukan hanya berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, bahkan dikhawatirkan akan memicu perpecahan anak bangsa mesti diantisipasi sidari dini. Oleh sebab itu, Organisasi Kepemudaan Pemuda Karya Nasional DPD Sumbar mengajak seluruh anggota dan kader, serta seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga harkam tipmas dan menciptakan suasana sejuk di Sumbar. Bukan hanya belajar dari situasi-situasi yang pernah terjadi, kewaspadaan diharapkan juga harus ada terhadap situasi yang akan datang. Salah satunya dalam waktu dekat akan digelar helat Demokrasi Pemilu 2024. Jika kesejukan di tengah masyarakat tidak terjaga, maka dikhawatirkan akan ada pihak yang tidak bertanggung jawab menyelur gangguan kantipmas di tengah-tengah masyarakat dengan memanfaatkan momentum tersebut. PKN pun mengaku siap bersinergi dengan OKP manapun untuk menjaga keutuhan NKRI. Saudara sebangsa, setanah air dimanapun berada, melihat perkembangan situasi kamtikmas. Saat ini muncul berbagai persoalan, baik bidang sosial, budaya, politik maupun ekonomi. Yang tentu apabila dibiarkan persoalan tersebut akan terus bergulir, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kamtikmas. Menghimbau pada seluruh anggota dan kadar PKN di manapun berada, serta disan masyarakat Provinsi Sumatera Barat untuk bersama-sama berupaya, jaga, dan mewujudkan stabilitas har kamtikmas di Provinsi Sumatera Barat untuk Indonesia maju dan lebih baik. PKN sendiri sudah berdiri di Sumbar sejak beberapa tahun terakhir. Yang telah memiliki cabang di sejumlah kebupatan kota di Sumbar memiliki organisasi sayap. Beberapa kegiatan dilaksanakan OKP ini, salah satunya pembinaan UMKM. Nasredata Hadisuri, Padang TV